Awalnya dulu gue ngira fosil itu adalah perusahaan fashion, tapi ternyata gue salah, itu kebalik ya. Hello everyone, welcome back on Marked Watch YouTube channel, still with me, Theo. Biasanya, kalau di video ini kan biasanya gue kasih review atau mungkin konten asli versus kawin. Nah kali ini, gue mau bercerita sedikit ya tentang histori, sedikit aja tapi. Historinya itu soal fosil ya, kemarin soalnya gue tau ada audience yang merequest ini, jadinya sekarang gue turutin. Oh iya, tapi untuk di video kali ini tetap ada yang spesial ya, stay tune aja sampai habis, oke? Oke, tadi gue bilang kan ini tentang sedikit sejarah mengenai fosil ya, brand fashion. Nah, awalnya dulu gue ngira fosil itu adalah perusahaan fashion, tapi ternyata gue salah, itu kebalik ya. Dan sebetulnya di antara perusahaan yang berspesialisasi dalam produksi jam tangan berlisens, omset fosil itu berubah ya dari 504 juta pada tahun 2000 menjadi 3,2 miliar USD di tahun 2015. Nah ini pencapaian yang bener-bener luar biasa banget ya. Dan fosil itu merupakan produsen jam tangan terbesar keempat dunia sampai saat ini ya. Dan company pembuatan jam tangan baru di Amerika ini, perusahaan ikonik ini diciptakan di Dallas ya. Pertama kalinya sama Kartsotis Brothers ya, Tom dan Costa tepatnya. Pada tahun 1984 dengan nama Overseas Products International. Nah, pada tahun 1986, Kartsotis Brothers merilis jam fosil untuk pangsa pasar Amerika. Nah, mereka ini diproduksi di Hong Kong. Dan identitas mereka membangkitkan Amerika, maksudnya kesuksesan Amerika di tahun 1940 dan 1950-an ya. Karena mereka itu langsung sukses dan omset perusahaan naik dari 2 juta USD pada tahun 1987 menjadi 32,5 juta USD pada tahun 1990. Dan hal ini mendorong kedua bersaudara itu untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri. Mereka membuka pusatnya tahun 1993 kurang lebih dan mengadopsi strategi berdasarkan 3 sumbu utama yaitu supply, control, branching out into fashion brands, dan distribution ya. Nah, tahun 1990 fosil mengadopsi strategi terkait fashion termasuk produk dan merek. Untuk produknya, mereka meluncurkan aksesori fashion selama dekade pertama. Yaitu ya, ada kulit, kacamata hitam, dan perhiasan. Dan koleksi pakaian dan sepatu masing-masing pada sekitar tahun 2000-an. Nah, presentasi yang dihasilkan dari pembuatan jam ini itu juga membuka jalan buat si fosil ini, perusahaan ini, untuk melakukan kerjasama sama license di beberapa merek fashion ya. Nah, kontrak utamanya itu kalau kalian tahu itu dengan Emporio Amangy, terus DKNY, sama Diesel. Nah, tahu kan jam tangan diesel itu juga termasuk salah satu di fosil group ya. Dan setelah tahun 2000, fosil memperluas kerjasamanya dengan perusahaan dan desainer lain, seperti Michael Kors di tahun 2004, Mark Jacobs di tahun 2004 juga, Adidas tahun 2005, dan Karl Lagerfeld di tahun 2011. Pada tahun 2012, grup Amerika mengakuisisi Skagen Design. Nah, jadi brand-brand itu pasti kalian sudah tahu dan itu ternyata mereka satu grup termasuk dalam fosil group juga ya. Dan sebuah perusahaan kecil itu juga didirikan oleh pasangan Denmark yang berbasis di US. Keduanya adalah desainer pada tahun 1989, dan pada tahun 1992 mereka juga meluncurkan Skagen Denmark. Nah, bersamaan dengan ekspansi ke dunia jam tangan mode, Nah, pada tahun 2001, fosil ini ingin mengakuisisi jam tangan yang Swiss made ya. Nah, pada tahun itu, sektor pembuatan jam tangan Swiss yang jauh lebih eksklusif di awal abad ke-21 ya, Tepatnya di tahun 2001 tadi, fosil mengakuisisi Sodiak. Dan berinvestasi di berbagai perusahaan yang memproduksi komponen dan jam tangan rakitan. Tujuannya adalah untuk memperoleh merek Swiss. Dan itu salah satunya adalah Giorgio Amani juga. Dan fosil meluncurkan koleksi buatan Swiss untuk Giorgio Amani yang dijual secara eksklusif di toko-toko desainer Italia. Nah, fosil sejak akhir 90-an adalah peningkatan kendali distribusi. Pada tahun 1998, tahun pertama memiliki data yang tersedia, fosil masih sangat bergantung pada pasar Amerika banget. Nah, saat ini penjualan di negara lain hanya mencapai 29% dari omset mereka. Namun jumlahnya mulai meningkat di tahun 2000 dan mencapai hampir 50% pada tahun 2015. Jadi kurang lebih perjalanannya mereka seperti itu. Jadi mereka itu sebetulnya di jam tangan dulu, baru ngerambah ke fashion. Jadi kalau misalkan kalian tahu ada tas, dompet, terus kacamata. Nah, baru setelah itu berapa tahun kemudian mereka merambah lagi ke dunia sepatu, baju. Nah, tapi tetap mereka fokusnya di dunia jam tangan dan mengakuisisi yang Swiss made untuk kelas eksklusifnya mereka. Nah, sejak tahun 1999, pertumbuhan perusahaan bergantung pada perkembangan penjualan online. Nah, itu sudah mulai online mereka ya. Pembuatan jaringan toko dan akuisisi distributor. Toko fosil merek tunggal diluncurkan tepatnya tahun 1995 ya. Jadi sudah ada nama fosil tunggal itu benar-benar berdiri sendiri itu kurang lebih di tahun 1995. Dan setelah itu mereka tumbuh secara eksponensial ya. Dari 39 toko pada tahun 2000 menjadi 250 pada tahun 2016. 16 tahun sudah meningkatnya lumayan. Dan selanjutnya grup Amerika secara betul-betul mengambil alih distributornya itu yang ada di Taiwan pada tahun 2005. Sweden tahun 2005 dan Meksiko tahun 2006 kurang lebih. Dan pada Desember 2012, fosil mengakuisisi distributor terbesar ketiganya yaitu Bentrani Watches yang beroperasi di Amerika Latin. Jadi kurang lebih perjalanannya fosil itu seperti itu ya. Walaupun dia brand fashion, tapi sebetulnya mereka ini cukup sukses juga ya di dunianya. Jadi sepertinya kalian nggak salah juga sih bagai penggemar fosil. Karena mereka not just ordinary fashion watches ya. Perjalanannya cukup panjang dan cukup diperhitungkan juga ya di dunia jam tangan. Walaupun mungkin nggak dibahas secara movement ya. Tapi dalam dunia fashion ini cukup diperhitungkan ya. Oke, buat yang request history fosil, semoga ini bisa sedikit menjawab penasaran kamu ya. Oh iya, seperti biasa ya. Tadi di depan kan aku bilang kali ini ada yang beda. Pasti kalian udah tau dong. Ya, gue mau kasih giveaway. Nah, ini giveaway-nya. Kemarin gue masih mikir mau kasih apa. Tapi ternyata ada salah satu yang minta spinnaker lagi dong. Nah, jadi sekarang gue kasih lo spinnaker ya. Yang kemarin minta, kali ini gue mau kasih jenisnya SP56302 Vintage Spence ya. Caranya nggak berubah. Syarat utamanya tetap lo jadi subscriber. Like. Lo pake tombol dislike sama comment. Tapi, gue mau kasih pertanyaan yang tadi lo udah nyimak di video ini dari awal sampai akhir. Lo udah tau dong? Pertanyaannya adalah, Di kota mana fosil didirikan untuk pertama kalinya? Gampang banget deh. Di kota mana fosil didirikan untuk pertama kalinya? Dan yang gue tau pada saat itu dia namanya masih belum fosil ya. Tapi, tetap pertama kalinya kan ada kotanya di mana. Nah, buruan ya. Langsung komen di bawah. Terus, jangan lupa kasih ID IG kalian ya. Terus, untuk pengumuman pemenangnya, nanti bakal gue kasih di description ya. Dan untuk terakhir dikumpulinya kapan, bakal gue kasih di description juga. Ya. Jadi, perhatiin. Baik-baik. Terus, komen. Waktu udah komen, jangan lupa kasih ID IG kalian. Yang belum punya ID IG bisa bikin. Ya. Oke. Sekian dulu di video kali ini. See you on the next video. Bye. See you on the next video. Bye. Bye. selamat menikmati